Halo, semuanya! Selamat datang ke channel ini! Oke, guys! Ayo langsung aja, kita mulai! Jadi kita hari ini mau ada tamu... Cuma karena Tasya harus ke rumah sakit... Jadi aku disuruh beli makanan sama dia ke Pep Bistro! Halo, udah sampai di Pep Bistro! Selamat datang! Oke, giliran video makasih dulu ya! Hai! Nanti kita bubar di situ ya... Itu yang coba tuh... 12 bisnis campur ya, Kak? Bang, mau kosongnya campur juga ya? Maafin gitu ya... Thank you! Halo, dah! Udah ganti baju! Gak sabar! Ini pastri dari Pep Bistro! Ini dia belanjaan kita tadi! Cucu-cucu banget ya! Biasanya kalo kita menjamu tamu cemilan-cemilan kayak gini, ujung-ujungnya tim kita sih yang makan Setelah tamunya kayak... Dia bilang, eh ya, makasih! Terus kan kayak ga enak gitu kan? Ada apa? Harusnya pulang supaya habisin gitu Gue udah penasaran banget pengen makan yang ini deh! Ini raspberry, beri, beri gitu! Eh, by the way kalo udah tamu sih hari ini aku mau keliat sama... Anya, Geraldine, Lydia, Danira, itu siapa mas? Mau yang ini, Kak? Nanti aja deh, ga enak doang, kan kita menjamu tamu ya? Kalo lo yang ngembat Ini kakak tadi ga mau? Udah di-tapping kan? Gua kan bilang mau? Bentar Oh, entar Lo kali yang... Ini yang tadi kalo ngilih semua nih? Gue yang mana? Yang mana, bilang aja... Gitu-gitu-gitu ini Halo... Aksha Hai... Aksha Nih, guys, aku hari ini dandarin Anya kayak pink-pink gitu... Bagus deh makeup gue Kayaknya gue harus jadi M.O.A deh Apa gue harus jadi beauty vlogger ya? Udah dulu Ini behind the scene kalo cewek-cewek mau kayak... Mau sosok shantik Kayak bikin transisi di TikTok Gua kasih tau caranya Yang satu warna apa yang lain Ini Anya jadi Anya Farasha ya Ini kehidupan gue sehari-hari Oke Ini bener kakak kelas gue nih Gua auspek Hai, Ken! Bagus deh di rumah Aku ada di mana-mana Kau udah closing lo ya Pengen cari-cari halibi lo Halibi biar lama-lama kak Kembalian mau kasih kopi Akhirin kopi guys sama Untuk tadi cendilan yang sudah dibeli Kembalian Makan aja Lo tuh rambut lo hasilnya emang urus ya Ini gue baru pertama kali yang panjang Nah, gue gak tau cara ngurusnya Akhirnya gue keratin aja Lo keratin di mana gue juga pengen di rumah Gue tiap hari nyatek Aku juga pengen di Dyson Tapi aku takutnya Dia gak bisa menjenakkan rambut aku Gak bakal mateng Tapi kalo abis keratin Ini gue cuma pake Dyson nih Bisa mateng akhirnya Oh iya Kayak gue gak tenang Kalo orang ada yang dateng kesini Terus gak dapet racun nota apa gitu Racunin Racun tahirera, cek Cek Oh bukannya yang sama airwrap juga Jadi lo beli dua ini Nah ini capokannya Jadi kalo agak lega gak mateng Lo mateng sama kayak ini Terus udah di airwrap Jadi hasilnya kayak gini Kayak Bebi hairnya tuh udah boleh matang kan Semenjak keratin Bye! Sampai ketemu Iya, dah! Bener kan kalo tamu Paling yang dimakan satu Ujung-ujungnya kita Dan gue udah gak sabar buat makan ini Karena ini kayak Aku pertama kali ngelaki kwasong Dengan raspberry Mari kita cobain ya Eh di dalemnya juga ada Hujur enak banget Dan kwasongnya Lembut banget Tadi ada makanan Asungnya juga kalo Kalo gak mau gue kake Yeay Gue tuh bener-bener suka banget Cakalang lo tau gak? Ini ada mie Pake cakalang Gak lebih deh gue Enak banget Lalu gitu pedas lagi Ya nih marini Hatinya bergeret juga enak Amal-amal cobain deh ma Anak gue yang enaknya Bye! 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 Tiatih! Enak enak Hai guys Hari ini aku mau update kalian doang Hari kelima After aku laser Dan gila Muka aku bener-bener gak ada flag sama sekali Tinggal sisa yang ini doang Karena kata dokternya Yang ini tuh udah agak dalem Jadi yang ini tuh kayak gak bisa sekali ilang Tapi overall yang lainnya Bener-bener ilang semua flag aku Bener-bener bersyukur banget aku Terus ini masih ada Ini tuh bukan gak ilang Tapi ini tuh masih ada bekas lukanya gitu loh Nanti kalo udah rontok udah dia ilang Aku masih gak nyangka Bener-bener Kulit gue jadi kayak Kaya pas jaman SNP lagi Apa namanya Kayak gak seribet yang aku bayangin gitu Karena jadinya kita tuh tinggal Pake moisturizer aja Dan yang penting wajib pake sunscreen Jadi gak boleh gak pake sunscreen Apalagi setelah laser ini gitu Tentunya abis 3 hari itu aku udah bisa dandan Dan aku pas ada A nya segala tuh Aku udah dandan dan ngapus makeupnya Itu juga yang penting pelan-pelan gitu kan Pake cleansing balm Walaupun ini udah dihilangin lasernya Tapi aku tetep terpapar sama ring light Dan lighting-lighting yang super duper silau Jadi ada kemungkinan Ya semua flag aku tuh bisa balik lagi gitu Tapi ya aku pribadi sih gak dikasih Krim dokternya tuh gak ada Gak ada sama sekali Bener-bener sesimpel itu Buat kalian yang punya flag hormonal Kayak aku nih yang gak bisa ngelahirin Yang emang udah Udah deh udah gak mungkin Gak mungkin Gak pake skincare yang kita bisa beli bebas Kalian gak sang aja deh Super duper worth it Buat aku ya Ini review dari saya Yang orang yang jarang balik ke klinik Sumpah aku kalo bukan karena ada kerjaan Aku hampir gak pernah perawatan di klinik Tapi kalo yang kali ini Aku emang Kayak kesadaran sendiri aja Mengingat usia aku yang udah mau 30 Jadi emang udah saatnya Aku melakukan laser gitu Jadi sekarang aku bener-bener jadi tambah antusias Mendimakan sunscreen Karena emang Aku harus gitu Ini ada sunscreen baru Dari Azarin Yang ini tuh emang dihususkannya Buat dry and normal skin Makanya aku ngerasa kayak Yang ini tuh lebih enak dipake aku Karena lebih moist gitu Ternyata emang disini tulisannya Extra moist and glow Aku udah pernah pake sih waktu itu Nih aku kalian liat Tapi overall Kalo finish akhirnya itu tuh mirip-mirip Kayak sama-sama transparan Sama-sama gak ada white cast Ini juga SPF 50 PA++++ Kalo yang itu tuh yang hijau yang satunya Dia kan kayak lebih buat oily skin Terus buat acne prone skin gitu kan Nah kalo ini tuh walaupun finishnya Kayak nyaris mirip Tapi sebenernya beda Nah yang ini juga SPF 50 PA++++ Enaknya itu kalo SPF 50 Jadi lebih lama ya kita butuh untuk nge reapplynya Gak mesti sering-sering mau ter reapply gitu Disini yang ini tuh ada vitamin C nya Sama ada hyaluronic acid nya Mungkin disitu ya lebih enak sih di kulit aku Dan karena lebih lembab juga Jadi lebih aman untuk dipake under makeup Karena ada beberapa produk makeup Tapi kalo aku pake di sunscreen Azarine yang sebelumnya Itu yang hijau Yang emang cocoknya buat oily skin Ada yang jadinya tuh di aku terlalu kering Bisa aku pake foundation apa Kalo setelah apa tuh ada yang gak cocok gitu loh Jadinya kalo di kulit aku kayak pecah Nah kalo yang ini tuh gak Karena dia lebih ngehydrate ya Jadi cocok-cocokan sih balik lagi ya Tergantung skin condition kalian tuh apa Cuman overall emang Si Azarine ini tuh sunscreennya ringan banget gitu Eh kita liat di itu yuk UV kan Jadi ternyata selama ini Aku kalo pake sunscreen suka lupa di bagian ini guys Oh ternyata masih bisa loh Buat diratain lagi Gak usah nambah Rata semua Sampai kelopak mata semua Belum ada 15 menit sih Jadi guys kalo pake foundation Kan foundation kan ada warnanya ya Ada tint nya Jadi otomatis pasti kayak UV filter nya ketutup Tapi bukan berarti dia protection nya berhenti ya Jadi kayak tetep masih ada Jadi protection nya Kalo di kamera UV jadinya gak terlalu keliatan Tapi ini langsung gelap lagi tuh Begitu foundation nya Udah agak nyerep tuh Masa masih hitam A few moments later Guys aku mau update Jadi ini udah seharian kan Aku dandan Yang tadi tuh pake sunscreennya Azarine ini Aku hanya mau ngecek aja gitu Dia kalo dipake makeup rusak gak? Terutam gak ya Nah jadi gak ada yang kayak penyebabnya Karena sunscreen nya gitu Tapi ini penyebabnya cuman karena Aku gak pake primer Ini juga sekalian bukti kalo primer tuh ngaruh ya Ini kalo aku pake primer gak ada nih sejarahnya Dalam hidup saya kalo makeup ilang disini Overall berarti Si Hydra Max sunscreen ini Compatible sama makeup gitu Cuman gak ada yang Apa jadi kayak Biasa kan kalo pake sunscreen itu Pecah atau rontok gitu kan Gak ada sama sekali Masih ada sunscreen nya tuh Tapi nih makanya sudah tanda-tandanya Untuk reapply sih Jujur Jujur lah Tapi masih keliatan kan Kalo ini tuh ada UV protection nya tuh Karena kan di tangan aku aku gak pake Warnanya belum balik Tapi udah emang udah gak sehitam pas awal Seru ya gak ada Wimicam ini? Eh terus eyeshadow gua jadi glitter pun Wow Lucu banget ya? Mama akan main dulu Katanya gak mau belajar Katanya gak mau belajar Sayangku Mama pengen jaga kamu Mama akan selalu bersamamu Nikala suka lagi Aduh cantik banget Cantik kak Cantik kini cantik Udah gitu bahannya yang kaku itu loh Apa itu namanya? Epsom Selly Epsom Selly Beli ini tuh aja Ini cakep sih warnanya Gak usah kompor deh lo yang Cakep sih ya Bagus sih Bagus sih Bagus sih Bagus sih Bagus sih Lu bisa bikin gak? Warnanya gimana? Patungan Patungan malah Patungan lip Halo Halo Tasya Hai Hai Tasya Gue cocok gini ya buat Tasya Cicoran ya Cicoran ya Guys, lihat guys Kita lagi mau ganti area sini Dari pake kasur Jadi pake meja Biar pada ngara bahan dulu Duduk Duduk Bye-bye Blastling Angkor gue Ayo kita ke mana? Informa ya Jadi dikarenakan deadline Ruangan hari ini juga Sekarang langsung belanja Langsung belanja S Sydakuri K King queria Nyo Abang Band нам Syukur generasi Indomie dan churang Makanan mewah salah dengan indomie dan churang Kiring lokas lagi yang ada agar berhubung yang baik Halo, ini enak banget Enak banget Aproof juga ya Aproof ya, siapa? Halo, Aproof ya Terima kasih Kita pulang Pulangnya naik beginian nih Pulangnya naik buggy guys Sampai rumah aja ya kali Ngemol, ngemol, eh kerja Mau beli apa mas? Mau beli lositang Sehari bersama Amal Yoi, Mal-mal main time zone yuk Main time zone Dadah Rian Selamat Rian maybe Nian, lo mau begini kan? Yoi, isport banget lo yuk Isport parah Isport parah Di tengah aja Let's go Unboxing Awas kalo jelek Awas kalo jelek beli kursinya ya Ini pilihan Amal Kata ada bantelnya Kok cuma beli, oh beli tiga Satu kursi Render Kalo kata Amal, kursi CEO Gue mau beli bean bag, mau beli kajangan, mau beli lampu Ini kursinya Besok, besok Bisa dicoba di bawah Udah pengen berhenti semua dimana? Menyingkirkan ini, udah tersin aja ya? Gue disini Kalo selonjoran itu Gue disono, disono Alif, Alif disini Nggak ada yang lagi stress banget yang disini, yang bisa nyender Ini enak banget loh, kayak gini Kayaknya ini jadi spot gue deh Ini kursi queen Kursi queen Gue disini editor, gue disini deh Kalo bertiga disana Gini sama ada disini Gini sama ada disini Gini sama ada disini Gini sama ada disini Kursi ini kan investment buat lo Gini sama ada disini Gini sama ada disini Jadi tadi lo bawa diri Jadi tadi lo bawa diri? Gimana? Ah? Agir Nggak maksudnya abangnya bawa ke parkiran Oh iya, cuma dari situ doang Keluar pintu doang Kalo akhirnya di 5B Ntar liat videonya tuh Kelap banget ya Marah Kosong mana Eh, iya gila Ada tanaman-tanaman nih kan Disamping, itu serembet Nih, maksudnya ibu Ruset ya Oke guys Ini jadinya kayak gini Ini bangku yang kemarin Nanti ada monitor disini Ada keyboard Cakep deh nanti Oke guys Bye Lyea Abang An Baa nen selamat menikmati